ya halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya ya fungamer pro nah di video kali ini teman-teman ya saya ingin membahas sedikit teman-teman mengenai ini ya hal-hal yang harus anda lakukan kalau anda ini new player teman-teman di lineage 2 revolution ya Nah tapi sebelumnya teman-teman ada yang sadar gak ada yang berbeda teman-teman dari layar saya ini teman-teman yang yang berbeda itu ini teman-teman ya ada tulisan Majapahitnya teman-teman dan bahasa Indonesia ya karena ini hari pertama saya teman-teman ya buat video ya mengenai saya di server Indonesia teman-teman ya saya main di server Indonesia teman-teman ya dan saya mainnya di server Majapahit teman-teman ya karena ada beberapa keluarga saya teman-teman dan teman-teman saya mainnya di server Majapahit teman-teman Nah, kalau Anda di server Majapahit juga Kita nanti di dalam game bisa ngobrol-ngobrol ya Dan ya, kita bisa quest bareng dan jen bareng teman-teman Nah, kita langsung aja teman-teman Nah, ini teman-teman Tentu saja teman-teman Kalau Anda baru main Anda harus menentukan dulu teman-teman Anda ini mau buat karakter yang seperti apa ya teman-teman ya Nah, setiap player ini bisa buat 4 karakter teman-teman Ini saya sudah buat 1 teman-teman Nick-nya itu Fun Gamer Pro Dan sekarang sudah level 39 teman-teman Nah, kita ini bisa buat 4 karakter Jadi kalau Anda tahu di lane age ini Itu ada 4 rush teman-teman Ada Manusia, ada Elf, ada Dark Elf, dan ini ada Dwarf teman-teman Nah, kalau Anda tanya ke saya paling bagus yang mana Kalau menurut saya teman-teman semuanya bagus teman-teman Karena setiap rush itu punya kelebihannya masing-masing Setiap kelas pun, job lah ya Job itu punya kelebihannya juga masing-masing teman-teman Jadi, ikuti aja apa yang Anda inginkan Kalau saya kutip kata-katanya Joseph Campbell Joseph Campbell itu kan bilang gini Follow your bliss saya tanya teman-teman Ikuti kebahagiaan Anda Maka alam semesta katanya nanti akan mendukung Anda Sama teman-teman kalau di lane age teman-teman Anda ini aja, Anda pilih karakter yang paling Anda suka teman-teman Karena saya itu percaya teman-teman Kalau Anda suka dengan karakter Anda Karakter Anda ini akan kuat lah ya Istilahnya seperti itu teman-teman Ya, contohlah kalau misalnya kita itu Ingat nggak dulu waktu sekolah ya Kalau sekolah itu kalau kita suka sama mata pelajaran tertentu Biasanya nilainya di mata pelajaran itu kan bagus teman-teman Nah, sama teman-teman di game ya Kalau Anda itu suka dengan karakter Anda Saya yakin ya karakter Anda pasti luar biasa teman-teman Nah, cuma saya akan review sedikit teman-teman Saya sih nggak akan jelaskan semua ya Saya cuma kasih review saja sedikit mengenai karakter-karakternya teman-teman Nah, kita langsung aja Nah, ini human ini teman-teman Manusia Nah, manusia ini karakternya itu tipenya cowok teman-teman Ya, gendernya itu cowok teman-teman Nah, ini seperti ini teman-teman Wajahnya itu seperti ini kalau manusia Nah, tapi memang Line H2 ini ya Line H2 Revolution ini ya Grafisnya itu memang Kalau menurut saya sih Paling bagus teman-teman sampai saat ini teman-teman Nah, kalau Ras manusia ini teman-teman Dia ini kalau kita lihat dari status karakternya ya Dia ini balance teman-teman Antara HP, MP, ATK, DEF Kritikal dan Efficientnya dia ini Paling balance lah ya Dibandingkan 3 ras yang setelah ini Nah, kalau kita lihat Ras manusia ini HP sama DEFnya dia ini Tinggi lah ya Tinggi teman-teman Dibandingkan Dengan ini ya Dengan statusnya dia yang lain teman-teman Ya Nah, kita lihat yang elf sekarang teman-teman Nah, kalau elf ini Cewek teman-teman ya Jadi, kalau Anda suka pakai ini ya Karakter cewek ya Elf ini cocok banget buat Anda teman-teman ya Nah, seperti ini Nah, kalau elf ini teman-teman Kalau kita lihat dari statusnya Dia ini ya Evasionnya dia ini tinggi teman-teman ya Evasionnya dia ini tinggi Tertinggi lah ya Kalau menurut saya Dari ini ya Dari ras yang lain ya Dan kritikalnya dia juga tinggi teman-teman Ya Cuma HPnya dia rada ini ya Rada rendah teman-teman ya Kita lanjut ke dark elf teman-teman Nah, kalau dark elf ini Cowok teman-teman ya Gendernya cowok Nah, kalau dark elf ini Sebentar Dark elf ini juga keren ya Nah, kalau dark elf ini Tingginya itu di kritikalnya dia Sama attacknya dia teman-teman ya Wah, kritikalnya dia jedok teman-teman ya Dan attacknya dia juga tinggi nih Ya, cuma HPnya dia memang rada rendah ya Kalau dark elf ini Nah, kita lanjut Dwarf Nah, kalau Dwarf ini Gendernya cewek juga ya Anak kecil Anak kecil cewek teman-teman ya Nah, kalau Dwarf ini Dia ini ini teman-teman HPnya dia ini tinggi Nyawanya dia ini tinggi Defense-nya dia pun tinggi teman-teman Ya, dan Kalau yang lainnya ini Rata lah ya MP attacknya Critical dan evasionnya dia ini rata Teman-teman Ya, oke Kita balik Nah, kalau saya teman-teman Karena memang dari dulu Saya itu suka ini ya Suka tipe assassin teman-teman ya Dan saya suka yang ini ya Tipenya itu critical teman-teman Makanya saya ngambilnya itu Ini ya Yang dark F Yang assassin teman-teman ya Oke, kita masuk Nah Enaknya sebenarnya sih Kalau di line S2 ini itu apa Dia ini ada fitur ininya ya Ada fitur Auto-nya ya Auto-hitnya dia nih ya Ada fitur auto-nya Itu enaknya sih Nah, ini teman-teman ya Kalau Anda lihat ya Di kiri itu Itu kan ada tulisan main Killer of Darkness Sentuh untuk terima quest Ya, ini main questnya teman-teman Ya, jadi Quest utamanya ya Nah, tapi selain quest utama Di line S2 ini pun Untuk menaikkan level Ya, itu ada beberapa macam Teman-teman ya Ada daily Daily quest ya Kita lihat aja Ada daily quest Ya, ada weekly quest Dan ada Con reward ini ya Teman-teman ya Nah, cuma Apa ini Saya belum ada ini Con reward-nya Nah Kalau saran saya teman-teman ya Selesaikan semua quest yang ada Teman-teman Termasuk quest yang ada di sini Yang ada di normal dungeon Ya, jadi normal dungeon ini ada Daily dungeon Tower of Insolence Ada elite dungeon Extraction dungeon Equipment dungeon Adena dungeon XP dungeon Dan summoning stone dungeon Ya Dan juga selesaikan ini juga Temporal rift-nya dia Teman-teman ya Cuma ini saya belum bisa masuk Harus level 60 Teman-teman ya Dan kita disini ini juga ada PvP-nya teman-teman Ya, ada arena Fortress Strike, shake Open fortress, shake Dan castle, shake Ya Betul nggak itu ya Kata-katanya shake ya Nah, kalau arena ini Ini untuk PvP Satu lawan satunya dia Teman-teman ya Kita itu punya jatah 5 teman-teman Setiap harinya Ya Kalau mau lebih dari 5 Bisa Tapi harus pakai Ini ya Red diamond Ya Nah, terus Ada ini juga Untuk dapetin XP itu Dari reward recharge Ya, jadi pastikan Anda selalu login Setiap harinya Ya, dan ada ini Reward login juga Ya, ada daily login Weekly login Sama monthly login Teman-teman Ya Nah Kembali lagi teman-teman Ya Seperti tadi saya bilang Kan ada ini ya Kan ada yang main quest Sama ada yang quest-quest harian Teman-teman ya Weekly juga Dan ada ini ya Quest juga Di dungeon Ya Sebisa mungkin teman-teman Selesaikan semua quest-nya Teman-teman ya Nah, tapi Kalau misalnya disuruh pilih salah satu Teman-teman ya Utamakan itu apa? Utamakan yang selain main quest Teman-teman Kenapa? Karena main quest ini Ya, ini sebenarnya Strategi aja ya Teman-teman ya Main quest ini kan soalnya ini Teman-teman Selalu ada Gitu loh Nah, tapi Kalau yang lain-lainnya Kayak quest di Misalnya nih ya Quest di daily dungeon Teman-teman Disini misalnya nih Quest daily dungeon Ini cuma ada batasnya Teman-teman Sehari itu cuma bisa masuk satu kali Gitu loh Nah, sayang Kalau misalnya Anda ini Gak selesaikan Teman-teman ya Padahal rewardnya dia itu Lumayan Contoh kalau daily dungeon ini Dapat enhanced weapon Teman-teman ya Nah, kalau tower insolence ini Anda punya kesempatan Auto clear itu Sehari satu kali Teman-teman Nah, sayang Kalau Anda gak selesaikan Teman-teman ya Begitu pula dengan Ini ya Dungeon yang lainnya Teman-teman ya Nah, dan ini ya Eh, ini Weekly sama daily pun Ini selesaikan teman-teman Sayang kalau Geda gak selesaikan teman-teman Ya Daily quest ini Terbatas itu cuma 12 12 saja Yang bisa Anda ambil Weekly ini cuma bisa 15 Teman-teman ya Nah, jadi utamakan Itu dulu teman-teman Baru kalau sudah selesai semua Baru Anda Lanjut ke Main quest teman-teman ya Nah, karena kebanyakan Teman-teman saya Mereka ini menyelesaikan Main questnya Tapi lupa Nyelesaikan yang lain-lainnya Teman-teman Atau bahkan gak sadar ya Karena masih new player ya Nah, seperti itu teman-teman Ya Nah, saya ini masih belum Bergabung di clan ya Upayakan juga Anda Sebisa mungkin Gabung clan teman-teman ya Karena Anda bisa dapatkan Item-item khusus Kalau Anda gabung di clan Teman-teman ya Mengenai penjelasan Tentang clan ya Anda bisa ini ya Tonton video saya yang sebelumnya Tentang Tentang 7 fitur clan teman-teman Ya Nah, itu aja teman-teman Jangan lupa subscribe-nya teman-teman Ya, dan like Ya, dan Kalau ada pertanyaan Anda bisa tinggalkan di komen Ya, dan Ini Enak teman-teman Sebenarnya kalau kita itu Mainnya rame-rame teman-teman Ya, makanya Kenapa kok keluarga saya itu Ngajak saya Ya, kalau Anda mau download Teman-teman Saya sudah sediakan link-nya itu Di ini ya Di description ya Supaya kita bisa main bareng Teman-teman nantinya Ya Itu aja teman-teman Ya, jangan lupa tekan Tombol lonceng juga Untuk mendapatkan info terbaru dari saya Teman-teman Ya, terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman